Pemirsa, budidaya ikan lele pada umumnya banyak menggunakan lahan yang luas. Namun pembudidaya di Banyuangi ini cukup menggunakan ember dan bak sterofum bekas untuk media pembesaran. Hanya dengan perawatan ekstra dan pakan yang teratur, lele dapat berkembang biak secara masif serta dapat menghasilkan rupiah. Pemirsa, beternak ikan lele tidak memerlukan lahan yang luas untuk kolam pembesaran. Hanya saja dibuktikan memelihara ikan lele di dalam rumah pun bisa dilakukan dan menghasilkan cuan. Seperti hanya Fauzi, warga Kelurahan Banyuangi, Jawa Timur ini misalnya, sudah cukup lama beternak ikan lele di dalam rumahnya. Dengan menggunakan ember dan bak sterofum bekas ikan digunakan untuk media pembesaran lele. Bahkan dalam ember, ia memelihara lele sebesar paha orang dewasa sebanyak 8 ekor dalam 1 ember. Menurut Fauzi, kunci dari pemeliharaan ikan lele dalam ember adalah makanan serta pembuangan amonia kelimbah dari kotoran ikan tersebut. Serta dipisahkan ukuran besar dan kecilnya ikan yang perlu dilakukan. Beternak ikan lele dalam lahan yang sempit di dalam perumahan merupakan ketahanan pangan. Karena ikan lele yang sudah bisa dikonsumsi bisa dijual atau dibuat untuk lauk pauk sendiri. Untuk budidaya ikan lele dalam rumah tidak membutuhkan ruang serta uang banyak untuk membuat kolam. Bisa menggunakan ember bekas atau membeli tidak lebih dari 200 ribu cukup untuk ember serta bibit lele yang akan dibudidaya. Untuk budidaya dalam ember ini kan kita antisipasi bagi masyarakat mungkin yang enggak punya lahan. Tapi ada niat kepingin usaha, cuma terbentur lahan. Nah, ini bisa untuk dimanfaatkan yang enggak punya lahan kita pakai-pakai ember dalam istilah budidambar. Tapi sistemnya padat tebal. Insya Allah dalam satu ember itu kalau untuk panen segilo isi sebuluh bisa menghasilkan kurang lebih 35-40 kilo per ember. Jadi kita manfaatkan aja lahan yang ada. Jangan pernah berputus asa untuk usaha. Insya Allah ada jalan. Yang penting ada kemahuan dan niat. Kalau trik-trik lain saya kira enggak ada. Cuma kan perbedaannya kalau dalam kolam seperti punya orang-orang dengan ember itu kita cara mengatasi untuk katakan amuneknya kita adakan wadah di dalamnya untuk menampung kotoran. Ya katakan bisa diistilahkan WC-nya, lele. Kita nanti buang setiap hari minimal nanti pengurasan airnya itu dua hari sekali dan sangat hemat. Dari Banyuwangi Jawa Timur, tim Liputan Banyuwangi Satu TV melaporkan. Nah nanti kalau ini empat lubang bisa jadi kurang lebih delapan. Delapan ember.